Teman motion, dampak tidak turun hujan lebih dari dua bulan terakhir, semakin menyulitkan warga mendapatkan air. Salah satunya hopni kawode warga di kampung Kinali di kecamatan Siau Barat Utara, Pulau Siau. Menurut pria lanjut usia ini, sudah seminggu bak penampungan air hujan miliknya kosong. Dengan ukuran bak penampungan yang besar, sebenarnya bisa menampung air hingga lima bulan. Hanya saja, saat musim kemarau tiba, tidak terantisipasi, kondisi air dalam bak tidak penuh, akibatnya dua bulan air sudah habis. Untuk memenuhi kebutuhan, baik, minum, memasak, mencuci dan mandi, hopni dan warga lainnya kini harus membeli air dari penjual keliling. Untuk tong ukuran 1100 liter, dihargai 125 ribu rupiah. Dengan air ini, hopni yang hanya tinggal tiga orang dalam rumah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama seminggu. Warga yang berada jauh dari jalan raya lebih sulit lagi. Warga terpaksa harus membeli air dengan harga 5 ribu rupiah per galonya, dan harus dipikul sampai jarak ratusan meter ke rumah. Ini kira-kira, Pak. Boleh kosong. Kalau untuk air bagaimana sekarang? Membeli atau? Beli. Berapa biasanya, Pak? 125. Untuk ukuran berapa liter, Pak? 1100. Itu nantinya air itu dimanfaatkan untuk apa, Pak? Minum. Mandi. Cuci. Kalau, Pak, sendiri untuk cuaca ini sudah berapa lama? Musim kemarah, Winum. Dua bulan. Dua bulan. Kalau sekarang ada bantuan air, Pak? Dari pemerintah mungkin yang disalurkan? Tidak ada. Belum ada, ya? Kalau, Pak, sendiri harapannya ada bantuan? Iya. Iya. Pemerintah mungkin? educated ke rumah. Sangat wal-perintah mungkin. Barukanzeit untuk ursakan dan tahanan terutamanya. Bawa dilatih, he! Hentara nggak. Iya! Iya! Jare! Barukan berairan tiram, tidak berairanan saat nggak sampai 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 selamat menikmati